Aspirasi rakyat Aspirasi bukan saja tentang suara lima tahunan saat pemilu Namun merupakan cermin keadaan sekaligus kebutuhan rakyat Serta kontribusi bagi lingkungan di sekitarnya Saya itu akan melihat terutama untuk kaum perempuannya Karena saya melihat kalau kaum perempuan bisa sejahtera Bisa lebih memperhatikan anaknya di bidang pendidikan Untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang akan datang Hajah Melanie Leimina Suharli Putri bungsu dari delapan bersaudara seorang pahlawan nasional Dr. Johannes Leimina Saya bersumpah menjadi Presiden Tritubrik Indonesia Kerikat Jong Ambon ini merupakan sosok penting di era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto Beliau adalah saksi sekaligus tokoh perjuangan hingga kemerdekaan Sosok sederhana yang dipercaya sebagai menteri terlama sepanjang sejarah Indonesia Dan merupakan penggagas puskesmas hingga tersebar di Nusantara Perjuangan serta nilai keteladanan dalam sebuah keluarga Akan mengantar pada perjalanan hidup serta pilihan berikutnya Di tahun 1974, keputusan besar Melanie Leimina didukung penuh oleh keluarga Menikah dengan Muhammad Suharli dan kemudian dikaruniai dua putra dan satu putri Sebelum terjun di hirup dikumnya politik Hajah Melanie Leimina Suharli bersama suami pada tahun 1995 Mendirikan PT Al-Amin Universal, Biro Perjalanan Umroh dan Haji Prinsip kejujuran membuat pengusaha yang aktif di berbagai organisasi ini Berkembang pesat dan dikenal berbagai kalangan Salah satunya SBY dan Ani Yudhoyono saat bersama-sama menunaikan ibadah haji tahun 2000 silam Perkenalan itu membuatnya mengagumi sosok SBY dan Ani Yudhoyono Sebagai pejabat selayaknya negarawan Sehingga Hajah Melanie Leimina Suharli bersedia bergabung bersama Partai Demokrat Memasuki periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Hajah Melanie Leimina Suharli memenangi Pilek di Dapil DKI Jakarta II Sekaligus kemudian diamanahkan sebagai Wakil Ketua MPR RI periode tahun 2009 hingga tahun 2014 Yang bertanggung jawab dan bertugas melantik Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono Beserta Wakil Presiden terpilih Budhoyono Dua kali periode berikutnya Hajah Melanie Leimina Suharli kembali terpilih Sebagai anggota DPR RI di Dapil DKI Jakarta II Mengabdi dengan memilih sebagai Wakil Rakyat menurun pada putra keduanya Haji Ali Muhammad Johan Semangatnya untuk berperan di jalur politik juga tertambat pada Partai Demokrat Partai Demokrat adalah partai yang di garda terdepan membantu masyarakat Bersama Partai Demokrat, Haji Ali Muhammad Johan terpilih sebagai anggota DPR RI DKI Jakarta Dapil VII Periode tahun 2019 hingga tahun 2024 Saya minta kepada seluruh anggota fraksi Partai Demokrat se-Indonesia agar berturun langsung ke lapangan Dengarkan suara saudara-saudara kita Karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat Kita bukan hanya partai yang ramah bagi kaum perempuan Tapi partai yang benar-benar membuka ruang Kalau perempuan banyak yang ada di parlemen Kita bisa memperjuangkan hata perempuan di situ Anak muda bisa, anak muda sanggup, anak muda siap Partai Demokrat siap memperjuangkan harapan rakyat bersama kader-kader terbaiknya Hajah Melani Leimina Suharli, anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II Dan juga Haji Ali Muhammad Johan, anggota DPRD DKI Jakarta Dapil VII Siap mencalonkan diri kembali pada pilot 2024 Melanjutkan perjuangan dan pengabdian untuk harapan dan aspirasi rakyat Terima kasih telah menonton!